Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di goodnight youtube channel Apa kabar nih teman-teman Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya Semoga kalian gak bosen ya dengerin cerita mistis dari goodnight Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan pengalaman horor yang dialami oleh dua orang pendaki Gunung Arjuna Kisah ini dialami oleh Bayu dan Pepeng Jadi di pendakiannya itu mereka berdua ini sempat diteror sama makhluk yang biasa disebut Wowo Tau Wowo kan? Meninjangan disebut secara jelas lah nanti dianya dateng Secara makhluk yang satu ini suka banget jahilin manusia Di Gunung Arjuna itu Wowo ini sempat menyerupai pendaki lain bahkan menyerupai temannya sendiri Dan Bayu sempat tidak bisa membedakan antara temannya dan sosok Wowo itu Untuk cerita lebih lengkapnya silahkan simak video ini sampai selesai Berawal dari kesepakatan untuk mendaki gunung Jadi waktu itu mereka berdua ini punya agenda untuk mendaki Tapi belum tahu mendaki ke gunung mana Mereka berdua ini tinggal di daerah Blitar Karena belum tahu gunung mana yang akan didaki Akhirnya mereka berunding nih di warung kopi Setelah cukup lama berunding Akhirnya mereka memutuskan untuk mendaki ke Gunung Arjuna saja Dan karena sebelumnya mereka ini sudah pernah mendaki ke Gunung Arjuna via jalur Tretes Jadi sekarang mereka milih jalur via lain yaitu via lawang Ya biar ada suasana yang beda gitu Setelah Dil dengan semua itu mereka berdua mencari teman untuk diajak mendaki Tapi anak-anak di kampungnya itu pada susah dengan kegiatan yang seperti ini Bisa dibilang tidak ada yang hobi mendaki selain Bayu dan Pepeng Karena memang tidak ada yang bisa diajak Akhirnya ya sudahlah mereka juga tidak bisa memaksa Dan mereka memutuskan untuk mendaki ke Gunung Arjuna ini berdua saja Lagi pula sebelumnya mereka juga sudah biasa mendaki berdua doang Singkat cerita Waktu itu kalau tidak salah hari Kamis Sekitar jam 9 pagi mereka berangkat dari Blitar menuju ke Kota Lawang Setelah muter-muter dan tanya ke beberapa orang Akhirnya sampailah mereka di Pasar Lawang Di sana mereka melengkapi logistik Setelah itu perjalanan dilanjutkan menuju ke pos pendakian Sesampai di pos mereka bertemu dengan satu orang petugas Dan meminta mereka agar parkir motor di base camp Baru kemudian mengurus si maksi ke pos Kebetulan di pos itu mereka juga bertemu dengan satu rombongan pendaki yang akan naik Setelah mengisi formulir dan segala macam Mereka ngobrol-ngobrol dulu sama rombongan itu Mereka adalah rombongan asal Surabaya yang sedang menunggu temannya Awalnya mereka berniat untuk bergabung dengan rombongan itu Tapi tidak jadi Karena temannya yang lagi ditungguin itu lama banget Sampai sekitar jam 1 siang temannya itu belum juga datang Akhirnya daripada lama menungguin Bayu dan Pepeng memutuskan untuk jalan dulu Jam 1 siang mereka mulai bergerak Dan tidak lupa pamit sama rombongan pendaki yang masih ada di pos Di awal-awal perjalanan mereka menapaki jalan asfal Dan di sebelah kiri kanan ini masih terdapat rumah-rumah warga Sesampai di ujung jalan asfal Mereka ambil jalur kanan dan mulai masuk ke ladang teh yang sangat luas Pemandangan disini benar-benar keren Tidak salah mereka memilih jalur ini Sambil berjalan Mereka menyempatkan diri untuk berfoto-foto Hingga tidak terasa Ladang teh yang sangat luas tadi itu sudah mereka lewati Dan sekarang jalur mulai memasuki hutan Mereka berjalan dengan posisi Pepeng di depan dan Bayu di belakang Ketika berjalan di hutan itu Tanpa sengaja pandangan Bayu tertuju ke sebuah pohon pisang Yang letaknya ada di sebelah kanan jalur Entah hanya perasaan Bayu saja atau dia salah lihat Tapi dia melihat pohon pisang itu daunnya bergerak-gerak sendiri Padahal waktu itu terbilang tidak ada angin sama sekali Jadi daunnya ini seakan-akan tertiup angin Dan hanya daun pisang itu saja Sedangkan yang lain tidak Bayu tidak mengatakan itu pada Pepeng Karena dia tidak mau mikir macam-macam Ya mungkin saja itu karena angin Dia lanjut berjalan Sambil seringkali ngobrol sama Pepeng Setelah keluar dari hutan itu Terlihat ada sebuah bangunan shelter Yaitu pos 2 Di pos 2 ini mereka bertemu dengan 4 orang yang sedang istirahat Udah turun apa mau naik mas? Udah turun mas Oh iya ya Rame gak di atas? Lumayan sih Ada sekitar 3 rombongan lah kalau gak salah Mereka ikut istirahat dulu di pos 2 Tidak lama kemudian Rombongan itu pamit untuk lanjut jalan turun Dan agar tidak kemalaman di jalur Mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan Perjalanan dilanjutkan sekitar jam setengah 3 sore Setelah pos 2 ini Mereka disuguhi pemandangan rumput yang membentang luas Dan itu benar-benar sangat keren Sambil berjalan Mereka menyempatkan diri untuk foto-foto Karena kapan lagi bisa melihat pemandangan sekeren ini Setelah melewati rumputan tadi Akhirnya mereka sampai di pos 3 tepat jam 5 sore Suasana di atas awan sudah bisa mereka lihat dari pos 3 Mengingat hari sudah akan gelap Mereka berunding Mau kem disini atau lanjut ke pos selanjutnya Setelah berunding-berunding Bayu memberi saran Agar lanjut saja ke pos selanjutnya Karena kata petugas di pos tadi Tempat kem yang ideal adalah di pos 4 Dan di pos 2 tadi Kalau di pos 3 ini kurang aman Selain tidak cukup banyak tempat datar Vegetasinya juga terbuka Takutnya kalau tiba-tiba ada angin kencang Pepeng menuruti saran Bayu Di pos 3 itu mereka istirahat Sambil membuat kopi Sekalian menunggu habis waktu maghrib Ketika sedang asyik menikmati kopi Tiba-tiba mereka mencium aroma yang tidak asing Yaitu pohong yang dibakar Tau pohong gak? Orang glitter biasa menyebutnya singkong Mereka berdua melihat keadaan sekitar Dan di pos 3 ini Tidak ada orang lain selain mereka berdua Sedangkan aroma singkong itu semakin lama semakin tajam Yuk aku ngerasa gak enak loh Ayo lanjut jalan aja Gak enak kenapa? Adalah Udahlah Ayo ntar aja aku kasih tau Mendengar itu Bayu jadi merinding Ini pasti ada hubungannya sama yang horror Soalnya terlihat dari ekspresinya Pepeng ini sepertinya dia panik Dan takut Peralatan masak mereka kemasi Dan cepat-cepat lanjut berjalan Meskipun waktu itu belum selesai waktu maghrib Sambil berjalan Sesekali Bayu tanya ke Pepeng Peng Maksudnya kalau nyium bau tadi kenapa sih? Udahlah Pokoknya gak baik Ntar aja aku jelasin kalau udah turun Bayu semakin merinding Dan kali ini Mereka jalannya berdekatan Tidak lama meninggalkan pos 3 Mereka masuk lagi ke dalam hutan Dan ketika di dalam hutan Aroma pohong bakar tercium lagi Dan kali ini semakin menyengat Peng Nyium pohong bakar lagi gak sih? Iya Udah biarin aja Jangan diomongin Cepetan dikit jalannya Mereka mempercepat jalan Dan tidak mempedulikan aroma itu Sambil berusaha Tidak melihat kemana-mana Singkat cerita Sampailah mereka di pos 4 Sekitar jam 7 malam Di pos 4 itu Terlihat ada beberapa tenda pendaki Dan disini mereka merasa sangat lega Baru dateng mas Tanya pendaki lain yang lagi ngecam Oh iya nih Ikut cam disini ya Jauh Bayu Bayu dan Pepeng Mendirikan tenda cukup jauh dari tenda pendaki lain Karena tidak ada tempat datar di dekat mereka Setelah tenda sudah berdiri Mereka masak-masak dan segala macam Untuk mengisi perut yang sudah mulai lapar Setelah perut sudah kenyang Mereka masih nongkrong di depan tenda Sambil minum kopi Dan membuat perapian kecil Nah Disini Sebenarnya Bayu pengen tanya lagi ke Pepeng Soal yang tadi Tapi kayaknya gak usah lah Soalnya Semakin dibahas Keadaannya malah semakin horor Dari tempat mereka kem ini Sudah terlihat jelas Bayangan puncak gunung Arjuna Mereka ngobrol-ngobrol Membahas rencana samit besok Dan mereka memutuskan Samitnya ini akan bergabung Sama rombongan pendaki yang ada disini Oke lah Pepeng mendatangi rombongan pendaki lain Untuk memberitahu Kalau besok mau berangkat samit Biar dikabarin Setelah itu mereka menyalakan kompor lagi Untuk menggoreng sosis Jadi waktu itu mereka ini Membawa banyak sosis Dan nugget Ketika sedang menggoreng-goreng itu Tiba-tiba ada anak kecil yang datang Anak itu datang dari arah belakang Dan langsung duduk jongkok Di depan mereka Sontak mereka berdua kaget Ini anak siapa Kok tiba-tiba kesini Sama Pepeng ditanya Adik Adik siapa Anak itu hanya menunjuk Ke arah tenda rombongan pendaki lain Dilihat ke arah pendaki lain Dan saat itu kondisinya sudah sepi Rombongan itu sudah pada tidur Oh dari rombongan itu Kok belum tidur Lanjut Pepeng Anak itu tidak menjawab apapun Dan terus melihat makanan mereka Pengen sosis sekali Peng Bisik bayu Si Pepeng ngomong lagi ke anak itu Adik mau sosis Dan anak itu mengangguk Nah Disini Ada yang aneh dengan anak itu Jadi Anaknya ini cowok Pakaiannya ala pendaki gitu Pakai jaket Topi rajut Dan segala macam Dan Terlihat Kedua matanya anak ini Sangat merah Seperti orang yang sedang sakit mata Pepeng mengambil ranting kayu Untuk menusuk sosis Yang akan diberikan ke anak itu Tiga tusuk sosis diberikan pada anak itu Lalu Anak itu pergi begitu saja Tanpa mengucap terima kasih Dan tanpa ngomong apapun Dia pergi ke arah tenda-tenda pendaki lain Bayu dan Pepeng terus melihat anak itu berjalan Dan ketika sudah sampai di tenda-tenda pendaki lain Anak itu tiba-tiba gak kelihatan Karena tertutup sama beberapa tenda pendaki lain Disini Bayu membuka omongan Peng Ada yang aneh gak sih sama anak kecil tadi Aneh kenapa Matanya merah banget Iya Aku juga ngeliat Emang di rombongan itu ada anak kecil ya Gak tau Tapi pas aku datang kesana tadi Gak ada anak kecil sama sekali Mereka berdua memikirkan hal yang sama Yaitu kehoror Tapi tidak diucapkan Sosis dan naga tidak jadi dimakan Dan mereka langsung masuk ke dalam tenda untuk tidur Di dalam tenda Mereka tidak mau membahas apapun Karena takut Hingga akhirnya Mereka ini tertidur Sekitar jam setengah tiga dini hari Mereka dibangunkan sama rombongan sebelah Untuk mengajak mereka samit bareng Mas Mas jadi ikut samit bareng gak Kita udah mau berangkat loh Bayu yang bangun terlebih dahulu Langsung membangunkan Pepeng Setelah itu mereka berkemas Dan tidak lupa membawa sosis Yang semalam tidak jadi dimakan Untuk bekal samit Tepat jam tiga dini hari Perjalanan samit dimulai Bayu dan Pepeng berjalan di belakang rombongan itu Beberapa menit berjalan Mereka masuk ke area alas Lali Jiwo Dan di pertengahan hutan itu Pepeng mengajak Bayu untuk berhenti dulu Karena dia kebelet BAB Yuk berhenti sebentar ya Aku kebelet banget Ah kebiasaan banget nih orang Bangun tidur mesti BAB Udah tungguin aja Sebentar aja kok Pepeng melipir masuk ke dalam semak Sambil membawa tisu basah Bayu sengaja tidak bilang Ke rombongan pendaki lain Kalau mereka ini berhenti Apalagi untuk hal yang sepilih kayak gini Dia duduk di pinggir jalur Sambil nungguin Pepeng selesai BAB Dia menyalakan sebatang rokok Ketika sedang asik menikmati sebatang rokok Lagi-lagi aroma pohong bakar tercium lagi Serep Dan kali ini sangat terasa Bayu mulai merinding Dan pelan-pelan dia teriak ke Pepeng Peng Udah belum Peng Ayo cepetan Pepeng tidak menjawab Tidak lama kemudian Pepeng tiba-tiba keluar dari semak yang berbeda Ketika dia masuk tadi Udah selesai Peng Pepeng hanya menganggup Sambil memberi kode untuk lanjut jalan Disini Bayu melihat ada yang aneh dengan Pepeng Setelah keluar dari semak tadi Terlihat matanya Pepeng ini cukup merah Tapi dia tidak berpikir aneh-aneh dulu Mungkin dari tadi Emang udah kayak gitu Soalnya tadi Bayu ini gak begitu merhatiin Rokok dia matiin Dan berjalan di belakang Pepeng Tapi kali ini Kali ini si Pepeng ini jalannya cepet banget Seperti tidak ada capeknya Sampai-sampai Bayu ini kewalahan ngimbangin langkah kakinya Peng Pelan-pelan Peng Aku capek banget loh Teriak Bayu Tapi Pepeng tidak menjawab apapun Nengok aja dia enggak Gila nih Pepeng Buru-buru amat jalannya Batin Bayu Beberapa kali dia meneriaki Pepeng Tapi tetap saja tidak dijawab Dan noleh pun enggak Karena sudah kelelahan banget Akhirnya Bayu berhenti Untuk mengatur nafas Sedangkan Pepeng Dia jalan aja terus Terlihat Pepeng berjalan semakin jauh Dan Bayu teriak lagi Peng Berhenti dulu napa Aku capek banget Dia teriak-teriak ke Pepeng Dan tiba-tiba Terdengar suara Pepeng menyahut Weh yuk Tungguin Tau Suara Pepeng itu Kedengeran dari arah bawah Spontan Bayu langsung Mengarahkan senternya Ke jalur bawah Dan ternyata Disana ada Pepeng Yang sedang jalan sendiri Dan terburu-buru Kagetlah si Bayu Loh Bukannya Tadi Pepeng ini udah di depan ya Tapi ini kok masih di belakang Dia menyorotkan senter ke depan Dan si Pepeng yang tadi ada di depannya itu udah gak ada Geplek Kok aku ditinggal sih Loh Justru kamu yang ninggalin aku Peng Ninggalin kundulmu Orang aku selesai BAB Kamunya udah gak ada kok Tapi Tadi aku jalan ngikutin kamu loh Sumpah Ngikutin gimana Sumpah Peng Tadi selesai BAB Kamu ngajakin aku lanjut jalan Tapi kamunya malah nyelonong aja Mereka berdua mikir Mereka berdua mikir Ini udah gak beres nih Pepeng tanya lagi ke Bayu Yakin kamu Tadi aku ngajakin jalan Sumpah Lagian ngapain aku ninggal-ninggal Fikyu Ini gak beres Tadi pas BAB Aku sempet nyium bohong bakar lagi Lah Sama Gak lama kemudian Kamunya keluar dari semak Dan ngajakin aku jalan Udah-udah Udah gak usah dibahas Ayo lanjut jalan lagi Jangan lupa berdua yuk Mereka lanjut berjalan lagi Dan ketika hari sudah terang Sampailah mereka di area pelawangan Disini vegetasinya sudah terbuka Dan santras pagi menyambut perjalanan mereka berdua Terlihat rombongan pendaki lain yang bareng tadi sudah cukup jauh di atas Dan puncak gunung Arjuna sudah terlihat Mereka berhenti sebentar untuk minum Kemudian lanjut jalan lagi menuju ke puncak Singkat cerita Sampailah mereka di puncak sekitar jam 7 pagi Di puncak Terlihat sudah ramai pendaki yang mendaki via jalur lain Untuk menikmati keindahan puncak Mereka sedikit berdokumentasi Setelah itu mereka gabung lagi dengan rombongan yang tadi jalan bareng Nah disitu mereka ingat dengan anak kecil semalam yang minta sosis Tapi waktu itu Bayu dan Pepeng tidak melihat anak kecil yang semalam itu ada di rombongan ini Pepeng tanya ke mereka Mas perasaan semalam ada anak kecil dari rombongan ini Dimana sekarang? Anak kecil? Gak ada anak kecil kok mas Loh Semalam ada anak kecil yang katanya dari rombongan ini Dia sempat minta sosis ke kita Ah kalian ini ngaco Mana mungkin kita ke gunung Arjuna sama anak kecil mas Bayu dan Pepeng hanya saling melihat Berarti fix Kecurigaan mereka itu ternyata benar Kalau itu anak kecil bukan manusia Secara dari gerak-geriknya aja udah aneh kan? Disini Bayu juga cerita ke Pepeng Tentang dia yang mengajak jalan tadi Bahwasannya Pas keluar dari semak itu matanya Pepeng ini terlihat merah Sama seperti anak kecil semalam Bisa jadi Ada makhluk lain yang sengaja menyerupai manusia Untuk mengganggu mereka Pepeng minta pada Bayu agar tidak membahas soal ini lagi Sekitar jam 10 siang Bayu dan Pepeng kembali turun bareng rombongan tadi Sesampainya di pos 4 Mereka bertemu dengan pendaki yang mereka temui di pos kemarin Ternyata mereka baru sampai di pos 4 tadi siang Semalam Mereka kem dulu di pos 2 Disitu mereka masak makanan untuk sarapan Setelah itu Bayu dan Pepeng pamit sama pendaki yang ada disitu Untuk turun duluan Sementara Rombongan yang bareng samit tadi itu masih sibuk sarapan Jalanlah mereka berdua turun Dan selama perjalanan turun Mereka tidak ada kendala apapun Hingga sampai kembali di perkebunan teh Nah Sambil berjalan melewati perkebunan teh itu Pepeng mulai cerita ke Bayu Bahwasannya Ini menurut orang di kampungnya Kalau tiba-tiba kita mencium aroma pohong bakar atau singkong bakar pas malam hari Itu pertanda ada wowo yang datang Dan ini yang diketahui Pepeng Bahwasannya makhluk itu bisa menjelma menjadi manusia Hewan Atau tumbuhan Dan kalau mereka sudah menjelma itu biasanya persis banget Kalau gak jeli Kita gak bakal bisa bedain Tapi meskipun makhluk itu menjelma jadi manusia Dia tidak bisa menyamakan sifatnya Dan ada satu lagi Makhluk itu Tidak bisa mengubah warna matanya seperti manusia Pada dasarnya makhluk itu mempunyai warna mata yang merah Dan itu tidak bisa dia ubah Meskipun dia sudah menyerupai manusia Dari pergebunan teh hingga ke pos pendakian Mereka tidak ada kendala apapun Di pos itu mereka izin turun Dan mengambil motor di parkiran Setelah itu mereka kembali pulang ke Blitar dengan selamat Nah itu tadi adalah pengalaman horor yang dialami oleh Bayu dan Pepeng Ketika mereka berdua mendaki ke Gunung Arjuna via jalur lawang Jalur lawang ini emang masih asri banget sih Kebanyakan pendaki Gunung Arjuna lebih memilih via jalur Purwosari dan jalur Tretes Karena dua jalur itu dominan lebih ramai daripada jalur via lawang ini Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai Aku pamit undur diri dulu ya Good night and see you next time Terima kasih telah menonton